Shalom, salam sehat bagi kita. Marilah kita satukan hati dalam doa. Di dalam kerendahan kami datang mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kami masih keberikan kesempatan menikmati alam ciptaan-Mu. Makbukan kami melalui tuntunan firman-Mu mengerti terlebih melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku, sapan firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 29. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Demikian firman Tuhan yang disampaikan pada kita hari ini. Kamis tanggal 31 Oktober 2024 bertepatan dengan hari peringatan reformasi. Reformasi dari Martin Luther yang pada tanggal 31 Oktober 1517, tepatnya 507 tahun yang lampau menyampaikan 95 tesis di gereja katolik yang ada di Jerman pada saat itu. Apa yang disampaikan oleh Martin Luther adalah mengkritisi tentang bagaimana sikap eksklusif dari gereja yang menganggap bahwa dalam diri gereja saja ada keselamatan. Maka salah satu dari tesis yang disampaikan oleh Martin Luther adalah menentang tentang pemahaman ekstra eklesiam nula salus yang mengatakan di luar gereja tidak ada keselamatan. Atau di luar gereja dalam tanda kurung, di luar imam tidak ada keselamatan. Seolah-olah bahwa imam itulah penentu keselamatan dari orang-orang berdosa. Nah saat ini kita sudah mengandung suatu aliran protestan di mana kita sangat memahami bahwa keselamatan itu hanya ada dalam diri Yesus Kristus yang kita yakini sebagai jurus selamat kita yang hidup. Dan teks kotbah dalam hari ini disampaikan kepada kita bahwa segala sumber kebenaran itu bukan berasal dari manusia. Sebab patokan kita tidak bisa melihat kebenaran perilaku manusia sebab itu tidak bersifat absolut atau mutlak. Sebab seseorang berbuat baik bisa jadi karena dia mempunyai alasan. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu kebenaran yang kita lakukan semata-mata karena tuntunan roh Allah itulah sebetulnya kebenaran yang sejati. Saat ini kita diingatkan jikalau kamu tahu bahwa yang benar, bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Mari saudara-saudariku sekalian pada satu hari ini kita mengupayakan diri kita untuk berbuat yang benar, yang semata-mata berdasarkan rasa takut dan rasa percaya kita kepada Yesus Kristus. Dengan demikian kebenaran perbuatan kita itu akan diperhitungkannya sebagai bentuk persembahan yang harum bagi Tuhan. Dan dalam satu hari ini juga kita akan bisa menikmati semakin banyak perubahan-perubahan dalam diri kita. Kita yang selama ini tidak benar, dibenarkan oleh kasih Kristus. Kita yang selama ini berbuat tidak seturut dengan kehendaknya, dikuatkan Tuhan untuk berbuat seturut dengan kehendaknya. Mari kita mereformasi perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik selama ini, menjadi orang yang lebih baik lagi hari lepas hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Bapak yang maaf pengasih, pada saat ini kami sangat memohon kepadamu, mampukan kami mengubah perilaku hidup kami supaya dari yang buruk kami boleh berubah ke arah yang lebih baik lagi. Kalau selama ini kami sudah berbuat baik, kiranya kami semakin mampu untuk berbuat lebih banyak lagi kebaikan-kebaikan untuk sesama. Jauhkan pribadi kami dari pribadi yang merusak, tetapi pribadi yang membangun, pribadi yang mengarahkan orang-orang di sekitar kami supaya semakin dekat kepadamu. Mampukan Tuhan kami menjadi pelaku firmanmu sepanjang hari ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus, Krisus, dan kasih setia Allah Bapak, serta persekutuan dengan roh kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.